Ketua Umum DPP PKB, Abdul Mohani Iskandar atau Gus Ami, mengajak generasi milenial menonton film Cuk Nga'din yang disetradarai Eros Jarat. Film Cuk Nga'din kembali ditayangkan di sejumlah bioskop ibu kota bertepatan dengan momentum peringatan hari kebangkitan nasional yang jatuh pada 20 Mei 2021. Di film ini, banyak sekali pesan akan pentingnya cinta tanah air terutama bagi para generasi milenial. Yuk, simak beberapa poin pentingnya film ini ditonton generasi milenial. Pertama, film ini disetradarai oleh Eros Jarat. Eros Jarat adalah seorang seniman yang fokus menulis lagu Indonesia, sutradara, dan saat ini sebagai politisi. Eros Jarat memulai karir musiknya dengan soundtrack film Kawin Lari pada tahun 1976 silam. Jarat pertama kali terkenal dikarenakan kesuksesan album soundtracknya Badai Pasti Berlalu yang masih sering diputar di berbagai tempat hingga saat ini. Eros Jarat semakin terkenal atas prestasinya setelah menyutradarai film Cuk Nga'din yang berhasil menerima sembilan piala citra. Selain itu, film ini sempat diajukan Indonesia kepada Academy Awards ke-62 tahun 1990 untuk penghargaan film berbahasa asing terbaik. Yang kedua, tokoh utama diperankan oleh Christine Hakim. Siapa yang tidak kenal dengan Christine Hakim? Aktris senior ini bahkan memiliki segudang penghargaan film, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam seni peran, Christine Hakim sudah tidak perlu diragukan lagi. Sudah puluhan film-film terbaik Indonesia yang telah dibintanginnya, termasuk film biografi Cuk Nga'din. Film biografi Cuk Nga'din sendiri merupakan film yang ke-15 dibintangi Christine Hakim. Aktris ini berhasil memerankan sosok Cuk Nga'din dengan sangat apik sebagai perempuan tangguh yang tegas serta tidak punya rasa takut pada masa kolonial. Bahkan, berkat aktingnya ini, Christine menang penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik di Festival Film Indonesia 1988. Yang ketiga, film Indonesia pertama yang tayang di Festival Film Cans 1989. Film biografi Cuk Nga'din ini menjadi film Indonesia pertama yang tampil di Festival Film Cans tahun 1989 di Perancis. Selain memenangkan penghargaan Best Foreign Film, Cuk Nga'din juga berhasil menyabat sembilan piala citra pada zamannya. Yang keempat, dorong sembilan piala citra di Festival Film Indonesia tahun 1988. Bukan hanya segera mampu memenangkan piala citra dalam Festival Film Indonesia saja. Namun, film biografi Cuk Nga'din juga sukses membawa pulang sembilan piala dengan kategori di antaranya adalah pemeran wanita terbaik Christine Hakim, Sutradara terbaik, Eros Jarod. Skenario asli terbaik, Eros Jarod. Cerita asli terbaik, Eros Jarod. Tata sinematografi terbaik, George Kamarullah. Tata artistik terbaik, Benny Ben Hardy. Tata musik terbaik, Idris Hardy. Nah, sudah tau kan beberapa hal tentang film Cuk Nga'din yang harus kamu tonton? Yuk, kita bangkit dan lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Selamat hari kebangkitan nasional ya guys! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.